Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi pemrograman game 3D menggunakan Unity Kemarin kita sudah membahas bagaimana karakter kita itu sudah bisa berjalan atau sudah bergerak Bergerak, maju, mundur, kanan, kiri dan melompat Coba kita lihat hasil kemarin itu sebelumnya di part yang pertama Kita sudah sampai pada membuat layarnya itu bisa bergerak Bergerak, maju, mundur seperti ini Kanan, kiri, kemudian bergerak dari sini Ini masih kelihatannya kurang smooth Gerakannya seperti masih agak melompat pada saat di gerakan menaiki obstacle yang ini Oke, nanti juga akan kita sampaikan bagaimana supaya kameranya itu tidak statik Kameranya akan mengikuti dari si player Jadi nanti kita akan ganti ya Akan coba menggunakan metode lain Untuk menggerakkan dari si player ini Oke ya Yang pertama akan kita lakukan ya Kita akan merubah Merubah gerakan dari si player atau player controllernya Ini akan kita rubah ya Dan player ini kita tidak akan menggunakan yang namanya rigid body Jadi rigid bodynya akan dibuang, diremove ya Jadi ini tidak perlu lagi Ya, diremove aja rigid body Remove komponen Ya, kemudian Di samping itu kita juga mendisable ya Mendisable Semua script yang berhubungan dengan rigid body Dan tidak lupa pula kita Mendisable capsule collendernya Jadi capsule collendernya ini tidak perlu lagi ya Coba kita lihat komponen ini karakternya ya Ini kan masih ada hijau-hijau nya ya Nah, ini nanti tidak perlu lagi capsule collendernya Jadi capsule collendernya dibuang ya Oke Kalau sudah kita buang Baru kita akan merubah script-script ya Script-scriptnya yang ini pun akan berubah ya Sebelum kita rubah Kita akan menambahkan yang namanya komponen karakter controller yang sudah ada disini Ya, karakter controller Ini sudah saya ketik tadi ya Jadi, char Charakter controller Jadi, ini sudah built-in ya Built-in karakter controller yang sudah ada di unity Nah, ini kita akan menggunakan ini Sekarang waktunya kita untuk merubah ya script-nya Script-nya akan kita rubah Yang berhubungan dengan rigidbody Ini kita hapus dulu ya Bukan hapus Kita kasih komentar aja lah Kita kasih komentar Ini kan masih berhubungan dengan rigidbody Terus, ini juga sama Ini semuanya berhubungan dengan rigidbody Kasih komentar Panjang ini Kita kasih Baris miring bintang Baris miring bintang Seperti ini Ditutup dengan bintang Ini komentar yang panjang ya Kita bisa menggunakan Oke, ini sudah menjadi komentar Sudah menjadi komentar Oke Cuma bedanya ini Ya, harusnya sih Agak lambat aja ya Agak lambat Ini memang sudah jadi komentar Oke ya Kalau sudah Baru kita akan membuatkan Script-script yang digunakan Untuk Ini ya Untuk Yang barunya Ini juga komentar Yang barunya Kita akan menambahkan variable-variable-nya dulu Yang pertama Public controller Untuk controller-nya ya Charakter Controller Kemudian Kita kasih nama controller Controller Kalau sudah Kita buat variable yang berikutnya Itu Private ya Private Factor 3 Factor 3 Move direction Ini variable juga ya Move direction Kalau sudah Di tombol start Kita tambahkan ya Tambahkan Controller-nya ini Pada saat start Akan kita kasih Nilai Yaitu Get component Character controller Jadi Character controller-nya ini Kita load pada saat Start Oke Sudah nih Sudah di load Kalau sudah di load Berikutnya Kita tambahkan pada Point update Ini kan masih Kosong jadinya Jadi kita ganti Script-nya Yang pertama Itu Move direction itu Itu sama dengan New Sama ya Vector 3 juga ya Ini juga ya Jadi sebenarnya Tinggal kopas aja Ini Kopas aja Sama Karena script-nya Sama persis ya Perbedaannya Nanti Di Bagian Ini ya Ini tidak perlu Jadi tidak menggunakan Ini kan Rigid body Sementara kita ganti Dengan Nol Nol itu Perlu ditambahkan F ya Atau Float Nol float Ini sementara kita ganti Dengan Nol float Kalau yang lainnya Sama ya Ini untuk gerakan Horizontal Kanan-kiri Untuk gerakan vertikal Atas Bawah Bukan Depan Belakang Depan Belakang Kemudian Untuk jamnya Jamnya pun Kita harus kasih Itu dengan If Ya If Input Hampir mirip ya Input Dot gate Button down Juga ya Dot gate Button down Kemudian Itu Namanya Jam Maka Maka akan Seperti apa Ini menggunakan Move direction Tadi variable yang baru dibuat Ini sama dengan Jam Pause Ini variable yang sudah dibuat Di atas Jam Pause itu Jam Pause Ini move direction Move direction Move direction Ini apa ya Kan untuk Jam itu kan ke atas Jadi kita menggunakan Y Loncat Oke Kemudian Kita tambahkan Yang namanya Controller Controller Dot Move Jadi gerakannya Kemudian Sesuai dengan Move direction Ya Oke Jadi nanti dia akan Controller itu akan Menggerakkan Atau melompat ya Jadi agak sedikit berbeda Dengan yang Disini ya Oke Oke Ini ada dua script ya Hampir sama Ini untuk jalan kanan kiri Ini untuk melompat Oke Sekarang kita coba simpan Kemudian kita kembali Ke unity nya Terus kita akan Coba apply ya Hasilnya seperti apa Belum keluar juga nih Unity nya Saya minimize aja Nah Disini ya Kita coba apply Hasilnya seperti apa ya Oke Oke Kita lihat Oke Karakter sudah bergerak Cuman cepat banget ya Ini sampai Hilang Nah ini dia nih Nah ini Kecepatannya Harus diatur ya Ini terlalu cepat Oke Kita atur dulu Kita Rubah ya Kita tambahkan Script nya ya Terlihat gerakan player Terlalu cepat Maka kita harus Rubah script Script nya ya Kita tambahkan Yang namanya Jadi script nya Kita stop dulu Script nya ini Kita Tambahkan ya Di Sini ya Script nya itu Kita Cilin ya Dengan cara Mengarangkan Dengan Time Dot Delta Time Jadi Menggunakan Time Yang update Ini kan Frame Otomatis Frame nya Kalau misalnya Frame nya Banyak Otomatis Cepat banget Tapi dengan Time Delta Time Itu Waktunya Yang kita gunakan Mukter Ini dikalikan Dengan Waktunya Jadi Misalkan Satu Senit Jadi biar Lebih Pelan Oke Kita coba Play lagi Kita coba Play lagi Hasilnya Seperti apa Simpan dulu Tadi Setelah Di Rubah Sedikit Kita Lihat Nah Sekarang Sudah Pelan Gerak 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 Lompatnya Oh Bisa Lompat Tapi Tidak Bisa Turun Lagi Nah Ini Bisa Lompat Tapi Tidak Bisa Turun Lagi Oke Ini Masih Kurang Jadi Belum Ada Efek Gravity Jadi Belum Ada Efek Gravity Kita Lihat 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 Ini Pada Saat Ini Naik Ini Misalkan Nah Ini Sudah Enggak Loncat Cuma Enggak 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 Kelihatan Nah Sekarang Kita Tambahkan Efek Gravity Dengan Menambahkan Script Kita Stop Dulu Sekarang Kita Tambahkan Efek Gravity Dengan Menambahkan Script Pada Void Update Move Direction To Y Sama Dengan Move Direction To Y Plus Psic Psic Dot Gravity Dot Y Juga Dikali Dengan Time Dot Delta Time Kemudian Ini Dikasih kurung Buka Kurung Tutup Karena Harus Dikalikan Dulu Sebelum Ditambah Selanjutnya Kita Coba Dulu Hasilnya Seperti Apa Oke Kita Apply Kita Apply Kita Lihat Apakah Sudah Ada Efek Gravity Sudah Ya Tapi Pelan Jadi Pelan Turun Berarti Perlu Kita Rubah Lagi Sedikit Kita Kalikan Dengan Suatu Variable Jadi Kita Akan Membuat Suatu Variable Untuk Mengalihkan Ini Kita Ganti Aja Ini Jangan Menggunakan Time Delta Time Menggunakan Suatu Variable Kita Buat Dulu Variable Disini Buat Variable Public Load Kita Kasih Nama Gravity Scale Kita Kalikan Disini Kalikan Gravity Scale Nilai Gravity Scale Nanti Kita Atur Di Unity Di Inspektor Kita Atur Dulu Nilai Graffiti Mungkin Kita Kasih Nilai Ini Sudah Ada Kita Kasih Nilai Satu Misalkan Jump Force Tadi Nilainya 50 Kita Apply Lihat Hasilnya Nah Ini Sudah Bisa Lompat Dan Sudah Turun Agak Cepat Kalau Lompat Kurang Kurang Tinggi Kita Bisa Atur Jump Force Kita Atur Kalau Kurang Tinggi Tambahin Misalkan 75 Oke Kita Coba Lagi Lihat Ini Agak Tinggi Cuma Memang Kurang Smooth Kurang Smooth Dan Ini Kalau Kita Lihat Ini Berkali Kali Kalau Kita Tekan Terus Menerus Dia Semakin Naik Semakin Tinggi Jadi Ini Seharusnya Tidak Boleh Untuk Memperbaikinya Kita Tambahkan Script Lagi Di Sini Kita Kasih Kondisi Kondroler Kontroler Dot Is Grown Artinya Kalau Kontrolnya Itu Berada Di Menyentuh Tanah Ini Ditaruh Di Dalam If Yang Ini X Grown Kontrol X Grown Baru Bisa Lancat Kita Lihat Lagi Seperti Apa Kita Play Lagi Kita Play Lagi Nah Ini Saya Perkutkan Berkali Kali Dia Tidak Mau Lancat Tetap Pada Saat Dia Menyentuh Tanah Baru Dia Bisa Lompat Oke Seperti Itu Selanjutnya Kita Samakan Gerakan Dari Kanan Kirinya Depan Belakangnya Dengan Dikalikan Dengan Yang tadinya 0F Yang tadinya 0F Itu Kita Ganti Dengan Move Direction Untuk Y Juga Move Direction Untuk Y Yang 0F Tadi Kita Lihat Lagi Ada Perubahan Apa Mungkin Tidak Terlalu Banyak Perubahan Itu Hanya Untuk Gerakannya Lihat Lebih Smooth Gerakan Untuk Maju Mundurnya Tadi Ini Lompatnya Agak Sedikit Berubah Agak Lebih Smooth Tidak Terlalu Seperti Tadi Tadi Tidak Mencet Saya Tidak Turun Turun Lompatnya Coba Lagi Saya Matikan Dulu Terlalu Tinggi Lompatnya Lompatnya Tidak Lihat Dulu Ada Bug Jadi Kalau Disini Mungkin Dia Bisa Sekali Turun Tapi Kalau Ada Di Atas Sini Sama Bisa Tadi Cuman Error Jadi Sudah Oke Lompatan Gerakan Ini Sudah Kelihatan Smooth Jadi Sudah Smooth Sekarang Gerakannya Sudah Kelihatan Smooth Oke Selanjutnya Kita Rubah Scriptnya Kita Rubah Kita Tambahkan Pada Saat Kita Tambahkan Time Delta Time Disini Kita Tambahkan Time Delta Time Juga Gak Apa Dikalikan Dengan Time Dot Delta Time Jadi Biar Lebih Smooth Lagi Nanti Diatur Kembali Sebenarnya Terserah Kalau Menurut Anda Sudah Oke Sudah Cukup Juga Gak Gak Apa Tapi Kalau Misalkan Mau Ditambahkan Lagi Biar Lebih Halus Lagi Dikalikan Dengan Time Total Time Akan Lebih Bagus Kita Lihat Tapi Loncatnya Terlalu Tinggi Jadi Ini Harus Kita Kurangin Pada Set Kita Tambahkan Time Loncatnya Terlalu Tinggi Jump Force Atau Mungkin Graffiti Yang Perlu Kita Turun Tambah Misalkan Graffiti 5 Kita Coba Graffiti 5 Masih Tinggi Juga Kita Atur Lagi Jump Force Jangan Banyak Banyak 20 Apply Lihat Ini Gerakan Masih Mundur Kanan Kiri Pempat Coba Lihat Nah Ini Sudah Kelihatan Smooth Kalau Misalkan Terlalu Tinggi Tinggal Dikurangin Jam Force Kita Tinggal Kurangin Kalau Misalkan Terlalu Tinggi Misalkan Kita Kurangin Jadi 15 Saja 15 Oke Apply Lagi Coba Lihat Nah Nah Kira Cukup Cukup Tidak Terlalu Tinggi Akan Seperti Seperti Ya Tinggal Nanti Diatur Sendiri Oke Selanjutnya Kita Ke Kamera Kontrol Bergerakan Dari Kamera Moving Kameranya Jadi Supaya Kameranya Tidak Statis Ini kan Kameranya Cuma Diam Aja Bagaimana Supaya Kamera Itu Bisa Mengikuti Dari Sip Layar Oke Kita Coba Tambahkan Script Baru Disini Kita Buat Script Baru Si Subscribe Kita Kasih Nama Player Controller Eh sorry Kamera Kita Kasih Nama Kamera Controller Oke Jadi Penamaan Seperti Biasa Huruf Besar Depannya Dan Tidak Boleh Ada Spasi Kemudian Setiap Kata Huruf Besar Kalau Sudah Kita Tambahkan Di Main Kamera Ini Bisa Menggunakan Add Komponen Atau Di Drag Juga Bisa Di Drag Seperti Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Dan Baru Kita Edit Untuk Script 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 Pertama Kita Akan Buat Suatu Variable Disini Nama Public Transform Variable Transform Nama Target Nanti Yang Akan Kita Hubungan Dengan Kamera Kemudian Pada Saat Wait Update Update Kita Kasih Transform Transform Dot Look At Look At Nah Ini Dia Look At Target Target Dot Transform Jadi Kamera Kamera Itu Akan Mencari Target Ya Seperti Ini Aja Kita Lihat Kemudian Pada Variable Harus Harus Kita Tambahkan Player Target Apa Di Main Kamera Ini Ada Satu Variable Target 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 Ini Nah Seperti itu Jadi Kamera Akan Mencari Target Kita Coba Dulu Ya Kita Lihat Kita Majukan Nah Lihat Kameranya Seperti Mengikuti Kita Ke Kanan Jadi Kameranya Seperti Mengikuti Oke Jadi Kameranya Sudah Mengikuti Cuman Jaraknya Dia Tidak Ikut Cuman Gerakan Kanan Kiri Ya Intinya Mengikuti Tetapi Dia Masih Tetap Diam Kameranya Arahnya Saja Yang Mengikuti Tapi Kameranya Masih Tetap Diam Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Gerakan Supaya Dia Juga Ikut Offset Jarak Dari Kamera Dengan Player Akan Kita Atur Juga Supaya Jarak Akan Tetap Oke Kita Tambahkan Script Ya Kita Beri Nama Offset Kita Lihat Di sini Script Kita Tambahkan Satu Variable Vector Three Public Vector Three Vector Three Kemudian Kita Kasih Nama Offset Offset Nah Offset Ini Kita Kasih Suatu Nilai Pada Saat Start Offset Itu Sama Dengan Target Jadi Nilai Awalnya Target Dot Position Jadi Posisi Target Dikurangi Dengan Transform Dot Position Sesuai Dengan Jarak Kamera Dengan Jarak Layer Di Opsi Jarak Tidak Sama Kemudian Kita Tambahkan Devoid Update Disini Kita Tambahkan Suatu Scriptnya Transform Jadi Perubahannya Terus Menerus Jadi Offset Jaraknya Ya Sekitu Gitu Aja Jadi Transform Position Posisi Dari Kameranya Itu Adalah Target Jarak Target Position Dikurangi Offset Jadi Offset Sudah Dapat Jaraknya Kemudian Posisi Dari Kamera Akan Ngikutin Target Position Dikurangi Offset Jadi Akan Ngikutin Terus Oke Ini Offset Nya Akan Digunakan Untuk Mengurang Untuk Menghitung Posisi Dari Kamera Jadi Kameranya Akan Bergerak Mengikuti Dari Target Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Apply Lihat Ya Nah Sekarang Kameranya Ikut Kameranya Ngikut Kemana Pun Player Pergi Kameranya Akan Ikut Oke Oke Seperti Ini Offset Bisa Kita Atur Ya Offset Misalkan Kita Atur Kita Lihat Di Kameranya Kita Start Dulu Kalau Terlalu Jauh Kita Deketin Deketin Nah Jarak Kameranya Biar Tidak Terlalu Jauh Dengan Player Kita Kita Set Sedikit Jadi Biar Di Belakang Persis Kita Coba Player Kita Lihat Agak Deket Enak Terlalu Jauh Dari Player Oke Ini Sudah Bisa Ngikutin Mungkin Kandalanya Masih Ngumpot Mungkin Tidak Kelihatan Oke Tidak Oke Nah Atau Terlalu Dekat Mungkin Dimundurin Lagi Oke Nah Mungkin Suatu Saat Kita Ingin Kameranya Itu Kita Tidak Menginginkan Offset Kameranya Suka Nempel Dengan Player Itu Bisa Jadi Kita Tidak Menggunakan Offset Bisa Kita Tidak Menggunakan Offset Mungkin Ada Toggle Toggle Disini Kita Tidak Menggunakan Offset Misalkan Offset Nilainya 0 Nah Ini Kita Bisa Tambahkan Satu Variable Boolean Pemilihan Apakah Kita Tidak Menggunakan Offset Atau Tidak Public Bull Use Offset Value Jadi Kita Akan Menggunakan Nilai Offset Atau Tidak Jadi Awal Biasanya Nilainya True Nah Kalau Kita Tulis Disini If If Burung Buka Use Offset Value Jadi Kalau nilainya Dia itu True Maka Offset Ini Akan Dikerjakan Akan Dihitung Nilai Offset Nilai Offset Nya Akan Dihitung Jarak Dari Kamera Ke Target Ini Akan Dihitung Kalau Misalkan Kita Tidak Menggunakan Ini Berarti Pada Saat Nilainya False Kita Akan Menggunakan Jadi Jika Kondisinya False Jika Kondisinya Tidak Dicek Mark Atau Kebalikannya Juga Boleh Kalau Kondisinya Tidak Dicek Mark Berikan False Maka Kita Akan Menggunakan Offset Tapi Kalau Mau Kita True Kita Benarkan Jadi Ini Saya Pilih No Jadi Tidak Dicek Mark Maka Akan Menggunakan Offset Kalau Dicek Mark Menggunakan Tidak Kalau Dicek Mark Berarti Tidak Menggunakan Offset Oke Kita Lihat Kita Menggunakan No No Use Bukannya Guel Out Sorry Salah Use Offset Not Use Offset Offset Value Not Use Offset Value Oke Kita Lihat Hasilnya Nanti disini Anda Di Main Kamera Di Main Kamera Ini Ada Tambahan Variable Nah Ini Dia Use Offset Value Atau Enggak Asal Default Dia Itu Not Not Use Kalau Dalam Kondisi Not Use Hasilnya Coba Kita Lihat Ini Dia Masih Ada Satu Direction Kalian Lihat Ini Kameranya Ngikutin Kalau Dilihat Kalau Misalkan Dalam Kondisi Use Berarti Nilainya Itu Nanti Ini Dari Mulai Awal Kita Lihat Perubahannya Dari Mulai Awal Misalkan Dari Kondisi Use Berarti Offset Itu Dia Dipakai Maka Ininya 0 Semua Kondisinya 0 Semua Maka Sama Dengan Target Kita Lihat Nah Jadi Si kamera Itu Nempel Dengan Target 0 Jadi Kamera Itu Nempel Dengan Target Kita Lihat Nah Jadi Seperti Kita Berada Di Kita Menjadi Player Kameranya Menjadi Player Seperti Ini Jadi Nempel Kameranya Nempel Dengan Player Oke Itu Yang Dimaksud Dengan Offset Value Kalau Kita Tidak Menggunakan Berarti Ada Offset Ada Jarak Di Situ Ada Jarak Kameranya Oke Lihat Ada Jarak Oke Kalau Kita Tidak Menggunakan Offset Value Jadi Seperti Ini Di Check Mark Maka Si Kamera Akan Menempel Pada Player Nah Itu Lihat Kameranya Nempel Kalau Kita Lihat Itu Kameranya Nempel Kameranya Nempel Di Player Jadi Seperti Ini Rotasinya Kelihatan Juga Ada Rotasi Dari Player Kalau Lihat Mana Dia Yang Lihat Ke Kanan Ke Kiri Samping Oke Kira-kira Seperti itu Fungsi Dari Use Offset Value Baik ya Mungkin sampai Disini Dulu Untuk Apa Namanya Tutorial Unity Kita Sampai Disini Dulu Nanti Kita Lanjutkan Lagi Untuk Part Yang Ketiga Untuk Membahas Yang Lain Agar Lebih Sempurna Lagi Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Untuk Yang Belum Subscribe Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Kalau Anda Ingin Mengetahui Video Terbaru Dari Saya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh